Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin kue kelapa kukus Ini cocok banget dijadikan ide tambahan buat teman-teman yang mau jualan ya Apalagi ini tuh tanpa telur Jadi lebih kirit bahan Cara bikinnya gampang cukup diaduk-aduk aja Hasilnya tetap enak, lembut, empuk Pokoknya gak mengecewakan ya teman-teman Ini tuh beneran enak banget Nah mau tau cara bikinnya ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu boleh dong di subscribe dulu Lain komentar dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak Langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah pertama kita siapkan wadah Lalu tambahkan 150 gram gula pasir Dan tambahkan juga 180 ml air suhu ruang Lalu kita campur rata Dan kita aduk sampai gulanya bener-bener larut Nah kalau udah larut gulanya Sekarang akan kita tambahkan 80 ml minyak Lalu kita campur kembali Setelah itu tambahkan 210 gram tepung terigu protein sedang Sebaiknya kita ayak dulu biar gak ada tepung yang bergerindil Lalu tambahkan 12 gram atau 1 senok makan baking powder Nah tambahkan juga sejumput garam Dan 40 gram kelapa parut Kalau teman-teman mau lebih enak lagi Boleh ditambahin kelapanya ya Setelah itu kita campur rata Ini nyampurnya gak usah terlalu lama banget ya teman-teman Cukup asal tercampur aja Gak usah terlalu over mix Nanti kuenya bisa bantet Kalau terlalu lama diaduk Nah kalau dirasa udah tercampur rata Sekarang kita akan aduk kembali Menggunakan spatula Untuk memastikan adonan udah bener-bener tercampur ya Nah kalau udah ini siap untuk kita masukin ke dalam cup Kita tuang 3 perempat bagian atau sampai penuh Sesuaikan keinginan aja Ini saya isi sampai penuh ya teman-teman Biar nanti hasil kuenya itu sedikit mekar dan lebih gede gitu Tapi susukan selera teman-teman aja ya Kalau mau diisi pun boleh Atau 3 perempat bagian Nah disini saya bikin 13 buah kue ya teman-teman Ini siap untuk kita kukus Boleh dikasih jarak sedikit Biar ada mekar-mekarnya gitu Nah ini kita kukus selama 15 menit Menggunakan api besar Kalau teman-teman mau hasilnya itu gak mekar Boleh menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya Jadi sebelumnya kukusannya udah dipanaskan Dan beruap banyak Dan kita tutup dengan kain serbet kayak gini Biar airnya gak jatuh ke adonan Nah setelah 15 menit Ini kuenya udah matang Nah seperti yang saya bilang tadi Saya pengennya itu ada mekarnya sedikit ya Nah setelah itu Langsung aja kita keluarkan Dari cupnya Oh iya teman-teman Kalau teman-teman tuh mau mekar sempurna kuenya Jadi saat dikukus itu dimasukin Kuenya itu jangan terlalu banyak Jadi dijarakin Nah ini dia hasilnya Bolu kukus kelapa kita udah jadi Ini itu wangi ya teman-teman Walaupun gak ditambahin telur Ini tuh mengembang sempurna Super lembut Empuk Teman-teman bisa lihat ya Seratnya itu halus banget Sekarang kita buka dari kertasnya Nah ini dia hasilnya teman-teman Cake banget ya Ini tuh lembut banget Empuknya kayak gini nih Nah sekarang saya potong Nah bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ya Ini tuh beneran seratnya halus banget Lembut Kuenya ini beneran enak banget Teman-teman wajib coba resep ini Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh